Peska menang gugatan Partai Bulan Bintang Kalimantan Selatan segera lakukan konsolidasi sebagai langkah persiapan menghadapi pemilu tahun depan dan mengembalikan kejayaan pemilu 10 tahun lalu. Sementara Partai Solidaritas Indonesia PSI Kase siap bertarung dengan kontestan lama. Sempat dinyatakan tak memenuhi syarat pada verifikasi faktual oleh KPU RI lalu. PBB Kalimantan Selatan berniat bubar. Namun setelah menang dalam gugatan dan dinyatakan lolos, pengurus langsung merapatkan barisan. Dalam waktu dekat, Partai Besutan Yusril Ihza Mahendra ini akan melakukan konsolidasi. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PBB Kalsel Gusti Ibrahim, konsolidasi dilakukan hingga ke seluruh pengurus ranting dan cabang. Pihaknya optimis dapat bersaing dalam pilek tahun depan dan menargetkan mengulang kejayaan 10 tahun lalu dengan perolehan 4 kursi di DPRD Provinsi. Angka konkretnya adalah kami konsolidasi ke seluruh cabang yang ada di Kalimantan Selatan. Kami akan all out karena inilah kami kembalikan lagi pernyataan inilah PBB yang kalau memang tidak lolos lagi, insya Allah kami akan membuarkan diri dengan sendirinya. Tapi kami beri yakinan PBB akan bangkit dan polling terakhir pun di mesos-mesos yang kami terima, Alhamdulillah kami melejit. Sementara itu Partai Solidaritas Indonesia PSI Kalsel menargetkan meraih minimal 10% kursi di semua tingkatan parlemen pada pilek 2019 mendatang. Optimistis itu disampaikan Ketua PSI Kalsel Yogi Adhiyatma saat membuka seleksi bakal calon legislatif gelombang kedua belum lama tadi di Banjermasin. Kalau optimis ada 10% di tingkatan, semua tingkatan kami akan peroleh. Karena melihat bahwa di 2 tahun 2019 itu 50% itu hampir rata-rata semuanya adalah pemilih pemula atau anak-anak budaya yang memilih calon anggota legislatif. Kami selalu percaya, 10% itu bisa lah kami melampau. Ditambahkan PSI akan membangun cara-cara inovatif mengajak partisipasi publik, serta menjadi kendaraan politik bagi calon pemimpin bersih dan berkompeten dengan menerapkan teknologi untuk kemajuan transparansi. Dari Banjermasin, Zainal Hakim, INews melaporkan.